assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan mihobi guys ya gak usah bosan-bosan dengan saya disini saya mau unboxing lagi disini saya punya sebuah kotak berbentuk hexagon ini ada banyak-banyak hexagon jadi disini saya punya sebuah lampu dekorasi ya untuk kamar untuk dinding tentunya tapi dia apa ya ada sesuatu yang spesial karena bisa di touch screen jadi kita gak perlu namanya itu switch on off ataupun ada saklar ya stop kontak lah istilahnya jadi hanya dengan sentuhan dia bisa hidup dan mati oke gak usah berlama-lama lagi kita langsung unboxing aja kita langsung buka dari kotak ini jadi kita langsung aja ya oke langsung kita buka aja ya si paketnya oke ntar dapetnya apa aja jadi disini seperti biasa ada buku manual ada instruction for touch modular LED system jadi ini namanya lampu dekorasi oke dapetnya dapet apa aja yang pertama disini kita lihat dulu disini ada kotak kecil disini ada adapternya nah ini dia pakai dayanya dayanya sekitar 24 watt ya dengan DC 12 volt ampernya 2 ampere nah ini pakai AC 110-240 AC nah ini pertama dapat adapter kemudian kita lihat lagi di dalamnya nah ini dia wah ini dia ini modular lednya ya jadi modular lednya berbentuk quantum apa istilahnya itu hexagon ya oke langsung kita lihat aja seperti apa sih ininya jadi ini dia udah ada dapet juga double tip ya untuk pemasangan di dindingnya nah ini disini seperti ini bentuknya dia berbentuk nah hexagon hexagon seperti ini ya jadi dia ada 3 wah ini lumayan banget ya kalau kayak gini ya desainnya tapi ini warnanya warna putih yang gak bisa warna RGB atau warna yang lainnya jadi hanya warna putih kemudian kita coba dulu satu ya ini kita lihat dulu ini kita coba tes langsung aja gak usah berlama-lama ini kita hubungkan jadi di bagian belakangnya ini ada konektor DC-nya kemudian disini ada apa namanya disini ada konektor-konektor gitu ya jadi bisa kita saling hubungkan ya antara satu dan yang lainnya ini kita coba ya ini ada kayak ketemu gitu antara male dan female ya ini jadi konektornya jadi memudahkan kita itu dia ada kayak sejenis magnetnya ya antara jadi bisa ini bisa apa istilahnya tuh menyatu ini sih karena ini tuh ya menyatu ya jadi kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita misalkan ini seperti ini misalkan wih cakep ya ini misalkan ya sini hexagon kita coba hubungkan di satu titik ini ya satu kemudian kita oke oke terpasang oke kita coba hah wah yang ini gak bisa kenapa ini layar sentuh ya berarti dia hanya dengan sentuhan dia bisa hidup dan mati oke waduh kenapa ini tidak jalan wih cakep banget ya kalau bisa dengan sentuhan ya berarti ya pada saat mati wah yang lainnya gak jalan nah kita coba lagi kita coba ditest di tempat yang lain ini kita coba lagi misalkan yang ada disini kita coba wuh ini satu lagi ini kita padamkan dulu kita tes di tempat yang lain ya kita coba cari apa itu namanya untuk apa kombinasinya yang pas nah ini wih wih cakep banget ya jadi bisa di nah matinya gak butuh stop kontak hanya sentuh aja dia akan hidup jadi dia hidupnya apa ya independen jadi gak bergantung sama ini yang artinya dia kita gak butuh asalkan ada satu modul terhubung dengan adaptornya dia bisa hidup ya ini wih di warnanya putih cocok banget untuk ditaruh di dinding kamar ataupun dinding ruang tamu jadi hiasan gitu ya jadi nanti kita bisa tambah-tambahkan lagi kita beli lagi untuk lampu-lampu LED modul yang lainnya jadi kita nanti kita rakit kita buat semenarik mungkin tentunya jadi ini lumayan banget ya jadi kayak gini karena ini bisa independen mati dan hidupnya jadi asalkan satu terhubung dengan apa dengan adaptor dia bisa tuh wih cakep kan sis gokil sih ini jadi luar biasa banget ya sebuah lampu dekorasi berbentuk modul hexagon dengan dengan sensor sentuh ya pintar banget ya matiin hidupin ini matiin ini hidupin wui cakep sih ini untuk hiasan di dindingnya dari bentuk kemudian dari apa ya teknologinya sih udah portet ini sih yang penting ada stop kontaknya jadi untuk mendekatkan adaptor ini karena ini panjang daripada kabel adaptor ini hanya satu meter makinnya jadi kita butuh yang dekat dengan colokan listrik tentunya ini salah satu jadi ini sih rekomendasi untuk apa tuh namanya untuk variasi kamar kalian ya bisa digunain ya cakep sih dia taruh di atas apa namanya di atas komputer ataupun dia pokoknya jadi penerangan kamar lah ya tentunya jadi sesuatu yang menarik sih oke aduh mungkin ya segitu dulu dari video kali ini unboxing led lampu dekorasi kamar dengan model hexagon dengan sensor sentuh ya kalau kalian ada yang ingin tanya kalian bisa komen di bawah kemudian untuk kemudian untuk kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya kemudian subscribe juga ke channel mihobi tentunya sampai jumpa lagi bye 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 Terima kasih telah menonton